Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit review tentang custom ROM yang beberapa hari lalu sudah saya install yaitu custom ROM Nusantara 2.8 dan ini sudah ofisial saya akan memberikan review tentang ROM ini secara natural yaitu tidak ada pergantian kernel, tidak ada tambahan modul sama sekali dan lain sebagainya di ROM Nusantara ini menurut saya settingan dari modifikasi atau modnya itu sudah lumayan banyak ya teman-teman salah satunya kita disini bisa pergi ke Nusantara Wings di menu Nusantara Wings ini kalian bisa mengatur dari segi tema, notification dan pengaturan tambahan di bawah sini kalian juga bisa melihat bahwa disini ada bagian-bagiannya untuk bagian yang kalian mau ubah atau kalian ingin berubah sesuai keinginan kalian di bawah sini ada pengaturannya di sini ada pengaturan sistem, di sini ada pengaturan lock screen dan di sini ada pengaturan status bar dan yang terakhir ada pengaturan hardware apa saja ada di pengaturan sistem ada pengaturan tema ada notification dan pengaturan tambahannya pengaturan tambahannya yaitu seperti ini ya teman-teman salah satunya disini dia bisa melakukan gaming mode atau gaming mode dan untuk pengaturan di lock screen nya dia bisa lock screen itemnya kita bisa memberikan apa saja modifikasi apa saja dan disini ada fingerprint preferensinya ya kurang lebih seperti ini ya dan jika di menu status bar dia ada battery option ada carrier label ada clock option icon manager quick setting dan traffic indikator dan untuk di menu hardware nya ada tombol ada navigation ada power menu navigation jadi semua bisa kita ubah di nusantara wings ini teman-teman salah satu contoh yang sudah saya ubah dari nusantara wings yaitu dalam bentuk quick setting status bar seperti ini ya teman-teman ini saya merubahnya menjadi seperti ini tampilannya jadi buat teman-teman bisa merubah sesuai keinginan teman-teman yaitu dari menu nusantara wings dan untuk kernel bawaannya di nusantara room ini yang versi ofisial dia menggunakan kernel dari neutrino stock ya kalau di mili mood kemarin kita menggunakan bank kernel itu sudah saya ganti namun di review kali ini saya benar-benar tidak mengganti kernelnya bahkan tidak memberikan tambahan modul sama sekali oke namun menurut saya untuk dari segi multitasking ini sudah sangat lincah ya sudah sangat bagus tidak ada patah patah sama sekali dan perlu teman-teman ketahui untuk room nusantara official ini dia ketika pertama kali install tidak ada kameranya jadi disini saya menggunakan gcam yaitu saya menggunakan gcam dari nikita dikarenakan di room ini tidak ada kamera bawaannya ya teman-teman dan saya juga menggunakan ANX kamera ANX kamera adalah salah satu modul MIUI kamera atau kamera bawaannya Xiaomi yang bisa di install ke dalam custom room jadi disini saya memerlukan magis manager untuk menginstall ANX modul kamera ini ya disini terlihat ya saya tidak ada tambahan modul sama sekali namun saya hanya menggunakan modul ANX kameranya teman-teman oke sekarang kita melihat performa baterainya saya tadi sudah mengetes dari 100% jadi sekarang kita melihat performa baterainya seperti apa disini kita bisa ke menu baterai kita lihat untuk baterai sekarang saya sisa 64% disini ada tampilan detailnya teman-teman dari Instagram mobile legend YouTube telegram sosial media dan lain sebagainya ya salah satunya disini ada mobile legend saya bermain selama 40 menit dia hanya berkurang 8% untuk Instagram saya bermain selama 52 menit dia hanya berkurang 9% untuk YouTube saya menggunakan kurang lebih 23 menit dia hanya berkurang 4% menurut saya untuk performa baterainya ini sudah sangat bagus dan lumayan irit menurut saya karena ketika saya bermain mobile legend 40 menit hanya berkurang 8% dan buat teman-teman yang ingin mencoba room nusantara ini yang sudah official karena saya lebih menyukai yang sudah official ya dibandingkan yang belum official dikarenakan dukungan security patch dan update itu akan lebih baik buat teman-teman yang akan mencoba install room ini saya sudah membuat video tersendiri untuk cara installnya buat yang dari MIUI atau dari room lain bisa menggunakan cara tersebut untuk install room ini oke teman-teman dan sekarang kita coba untuk bermain game namun saya masih belum mengerti ya di room ini karena ketika saya bermain mobile legend disini di room ini dia tidak mendapatkan grafik ultra namun hanya mentok di high berbeda ketika saya menggunakan room MIUI mode yang saya ganti kernelnya menjadi bankkernel dia mendapatkan ultra dan disitu 60 fps stabil sama sekali oke namun di room ini menurut saya dia juga stabil namun hanya saja dia tidak menggunakan ultra grafiknya tapi menggunakan grafik high oke teman-teman ini adalah tampilan settingan mobile legend di room ini ya teman-teman rata kanan namun disini menggunakan grafik high berbeda dengan ketika saya menggunakan MIUI mode yang sudah saya ganti kernelnya menjadi bankkernel dia bisa mendapatkan grafik ultra namun ketika saya bermain saya karena saya tadi sudah saya coba main bermain mobile legend menurut saya untuk mobile legend di room ini sangat recommended di room ini kenapa? karena dia tidak ada temperatur suhu yang berlebih dan juga tidak ada frame drop yang berlebih sekarang kita coba bermain di brawl ya teman-teman karena biasanya di brawl itu kan bermainnya barbar jadi saya coba bermain brawl oke teman-teman ini saya sudah masuk di ingame nya buat teman-teman yang menggunakan pubg mobile bisa dicoba di room ini karena menurut saya di room ini sudah termasuk sangat smooth dan kalian bisa berkreasi sendiri menggunakan modul game yang sudah banyak beredar di forum ataupun di google ya teman-teman jadi menurut saya di room ini sudah sangat stabil karena temperatur suhunya itu tidak terlalu panas dan menurut saya ini sudah bagus untuk performa game nya ya teman-teman disini terlihat tidak ada patah-patah sama sekali dan sangat lancar ya teman-teman jadi buat teman-teman bisa dicoba untuk lebih berkarya berkreasi menggunakan room ini untuk bermain game ya karena menurut saya ini sangat stabil oke teman-teman oke teman-teman mungkin itu saja ya tes game nya kita AVK aja guys kita AVK untuk performa game nya sendiri menurut saya kesimpulan dari room ini itu sudah sangat baik dia stabil walaupun tidak mendapatkan grafik ultra di mobile legend setidaknya ketika kita bermain game yang kita butuhkan hanya kestabilan dan juga kenyamanan ya teman-teman walaupun di room ini saya belum menambahkan apa-apa namun saya berani jamin bahwa performa dari room ini dari multitasking itu sudah sangat bagus dan dari bermain game juga sudah sangat baik dan menurut saya jika teman-teman menanyakan bug yang sangat berlebih menurut saya ini tidak terlalu berlebih ya karena bug yang saya temukan yaitu ketika saya ingin mentransfer sebuah data mentransfer sebuah data ke komputer saya seperti ini ya untuk USB nya itu di USB nya itu tidak ada pilihan untuk bisa mentransfer file ya di sini tidak aktif sama sekali ini bug dari room nya jadi untuk teman-teman yang menggunakan room nusantara official ini jika ingin mentransfer data ke komputer harus masuk TWRP terlebih dahulu ya teman-teman itu salah satu bug nya yang saya temukan namun selebihnya menurut saya di room ini sudah sangat bagus dari mulai untuk memodifikasi tampilannya dari mulai settingan tambahannya dari mulai performa baterai nya dan lain sebagainya untuk teman-teman yang menggunakan game PUBG Mobile bisa dicoba di room ini tanpa tambahan modul sama sekali jika memang stabil menurut saya di room ini memang sangat stabil oke teman-teman mungkin itu saja sedikit review tentang custom room nusantara official dari Redmi Note 9 yaitu menggunakan versi 2.8 jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa klik tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan update-update video terbaru dari saya oh iya saya ingin memberitahukan bahwa di 1000 subscriber nanti ketika saya sudah diterima monetize saya akan memberikan giveaway buat teman-teman yang sudah subscribe di channel ini jadi jangan sampai di skip videonya dan jangan lupa untuk selalu membaca deskripsi video supaya tidak ada kesalahpahaman diantara kita teman-teman oke terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati